Bismillahirrahmanirrahim Baik kita lanjutkan Tadi di sesi pertama kita sudah belajar tentang bagaimana membuat Garis as Kedua, kita sudah belajar membuat material properties Ketiga, kita belajar membuat Dimensi elemen Jadi disini kita pilih define Selection properties Frame section Disini add new properties Kita pilih concrete Disini kita buat baloknya Disini Satuan Ini dia Ini ukuran balok adalah 40 Ini dia Ukuran balok 40 Ini lo kemaran 4 meter atau 40 cm Dan dengan lebar 30 cm Jadi untuk di start disini Satuannya adalah meter Eh, set-set milimeter Sedangkan yang di buku Satuan disini meter Jadi disini kita buat 400 mm Sedangkan lebarnya 300 mm Nama baloknya Balok Titik 30 cm Kali 40 Ini adalah bentuk tulangannya Jadi kita kalau dibalok Kita tidak Tidak mengimputkan datuk tulangan Berupa jumlah tulangan yang akan digunakan Tapi kita cuma mendesain Jenis mutunya saja Untuk materialnya sendiri kita gunakan Disini BGTS 40 Ya Eh, material Concrete Ini dimana dia Concrete 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 Ini 30 mba Ya Kemudian Saya cek disini Set modifers Ini belum ada ya Kita pilih mutunya Kita Concrete performance Disini Untuk baja tulangan utama Atau baja tulangan longitudinal Itu 40 Kemudian Confine bus Adalah baja tulangan Sengkang Runtanya baja tulangan sengkang Kita Pak Iman Menggunakan BGTS Berapa dia? Lupa Oh 24 JTS 24 Ini dimana dia? Di atas Di atas lagi Di atas lagi Jauh nih Wah jauh Ini dia eh Kerewatan Mana ya? Alah Kerempuan BGTS 24 lah Ini nomornya BGTS 24 Kita Gunakan M1 MPA 235 dan 380 Cuman di SNI 2847 tahun Maaf saya ulangi Pada di SNI 2847 tahun 2013 Untuk baja tulangan sengkang Yang tidak Dibentuk dengan spiral Itu Maaf Kalau gak salah seperti ini Kita ulangin Bahwasannya di SNI 2847 tahun 2013 Tulangan BGTS itu Disyaratkan itu Kalau gak salah saya Sirip Sirip Atau BGTS BGTS Atau bisa kita bilang BGTS itu harus ulir Tuh Namun boleh polos Jika Sengkang itu Berbentuk spiral Tuh Spiral ya Spiral itu Dililit Contohnya ini Kita bilang kolom Belet Pasamos ya Spiral itu Gini Dik Dilit Sret 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 2847 bagian Detail tulangan Kalau gak salah saya Lanjut lagi Jadi kita disini Menggunakan BGTS 30 Ya Kita buka disini BGTS 30 Ini kita Kita okekan dulu ya Kita okekan dulu Jangan dulu Jadi ini kita pilih Desain tipenya Kita ulangin Maaf kita ulangin Agak terburur-burur Untuk material Untuk mutu Bagi tulangan Longitudinal Atau baju tulang utama Kita gunakan BGTS 40 Sedangkan Combine and Bars Atau baju tulangan Sengkang Gunakan 30 Disini belum ada Pilihan Jadi kita buat ulang Kemudian Untuk elemennya sendiri Disini kita kan Buat balok Kita pilih balok Disini Tuh Untuk tebal selimut Kita buat tebal selimut Nah itu 50 aja Ini 50 Tuh Sudah Kalau yang disini Gak usah diisi Karena disini Sudah mewakili Tuh oke kan Sudah hilang ya Oke Oke Kita balik lagi Ke material Define material Disini Kita add copy Ini B J T S 30 Ini Oh salah Disini dia Add copy nya Ini BGTS 30 Kemudian Ini 30 Ini udah oke Sama ya Ini sama Ini kita ubah BGTS 30 Mampungnya kekuatan 295 Dan 440 Kita ulangi 295 Dan 440 295 Dan 440 FBA nya 1,1 Kali 295 Kemudian 1,1 Kali 440 305 Sudah Sudah Jadi seperti ini Kita oke kan Oke Kita balik lagi ke Seksual Parties Frame section Ini Modify Modify Ya modify Kita pilih Reinforce Concrete Convenience Barus nya Jadi Tis Tis Bisa remari Ini Masih belum Kita Lewatin Sekarang ini Dia Ini Ini Pak Iman Tidak Disetting Tidak Masalah Karena Kita belajar Dulu Kita pilih BIM Ini 5 cm 0,05 Meter Oke Ini Sudah Selesai Sekarang Kita buat Kolom Oke Add Copy Ini K 40 Kali 40 Disini Deep Dan Width nya Itu 400 Kali 400 Ukurnya Millimeter Ini Display Colour Kita ubah Jangan Warna Kuning Warna Orange Oke Kemudian Concrete Reformation Ini Mutu Ini Oke Kita pilih Kolom Ini BJTS nya 40 Ini 30 Kita Lihat Di Buku Ini Oke 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 Ini Kita pilih Kolom Sudah Sama Ini 5 Beton 16 Millimeter Disini Kita buat 50 Kemudian Untuk Jumlah tulangannya Kita pake 33 Ini Cross 9 Ini Sama Kita Buat Sama In Aja Karena Kita Belum Bahas Tentang Tulangan Biar In Aja Dulu Ini Cek Oke Oke Kan Kita Bias Sama Untuk Pembahasan Lebih Lanjutnya Nanti Kita Bagian Khususus Ke Depannya Lapa Di Depannya Oke Sini Oke Kemudian Pak Iman Buat Apa Lagi Gaman Oke Ini Mengganti Penampang Oh Ya Sip Ini Oke Selesai Duh Kabelnya Kita Akan Mengganti Elemen Disini Untuk Kita Menteri Ini Elemen Apa Kita Bisa Klik Kanan Ini Pilih Seks Pertis Namanya FSEC1 Kita Akan Mengubahnya Untuk Mengubahnya Itu Kita Keluarin Namanya Kita Pilih Set Speed Option Kita Pilih General Option Oh Tidak General Tapi Object Option Pilih Frame Section Ini Frame Ini Section Apply Jadi Disini Nampak Oke Oke Kan Ini Tulisannya Warna Hijau Kita Ubah Jadi Tulisannya Warna Apa Gitu Lebih Terang Text Jadi Warna Bagaimana Warna Biru Mudah Oke Oke Wah Makin Nampak Itu Warna Hitam Aja Option Color Display Text Hitam Oke 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 Nampak Tap Disini Sudah Mantap Kita Pilih Kita Blok dulu ya Ini Bloknya Jangan Kita Bloknya Dari Kanan Ke Kiri Seperti Ini Maka Kita Seleksi Jangan Dari Kanan Dari Kiri Kanan Kalau Dari Kanan Gak 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 Jadi Kita Eskip Kita Blok Seperti Ini Kemudian Pilih Assign Pilih Frame Pilih Frame Section Kita Ulangin Pilih Assign Pilih Frame Pilih Frame Section Sudah Ini Kita Pilih Balok Karena Kita Balok Apply Kemudian Kolom Kita Split Seperti Ini Boleh Kita Blok Seperti Ini Jadi Kalau Dari Kiri Ke Kanan Dia Hanya Full Yang Kena Atau Kalian Boleh Dari Kanan Ke Kiri Seperti Ini Itu Boleh Kita Pilih K40 Apply Jadi Sudah Benar Sit Ya Oke Ya Ini Sama Penampang Ini Sama Balok Ini Masih Sama Kolom Jadi Seperti Ini Jadi Sudah Selesai Kita Membuat Kita Sudah Belajar Membuat Material BGTS 30 Kemudian Kita Sudah Membuat Dimensi Balok Dimensi Kolom Dan Menerapkan Perencanaan Dimensi Pada Geometrik Untuk Bagian Keempat Kita Akan Membahas Tentang Apa Kita Akan Membahas Tentang Mengganti Tumpuan Ini Tumpuan Tengah Ganti Dan Setting Lainnya Jadi Lebih Dan Kurang Maaf Sama Seperti Biasa Kalian Komen Dulu Kalian Ingin Bertanya Atau Ada Ketikan Saran Yang Baik Dan Ungkapkan Aja Jangan Langsung Langsung Lebih Dan Kurang Maaf Assalamualaikum Warah Sampai jumpa di tutorial keempat Bye